Kalau kamu di sini sudah melalui copywriting dan ingin copywritingmu itu lebih persuasif, ada 3 tips yang bisa langsung kamu praktikan. Jadi, saya akan share ke kamu, tapi sebelum itu, kembali lagi, teman-teman, bersama saya, Shondra, sehari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas 3 tips agar copywritingmu semakin persuasif. Nah, kalau kita ngomongin tips, sebenarnya tips itu panjang kali lebar. Tapi, ya, kita share beberapa dulu yang bisa langsung mempraktikan dan bisa langsung kamu demo-demo. Jadi, saya akan langsung masuk ke laptop saya, teman-teman. Nah, untuk menulis copywriting, teman-teman, agar lebih persuasif, saya ada 3, ini yang selalu saya sharingkan kemana-mana dan bisa langsung kamu praktikan. Yang pertama adalah, ingat, teman-teman, copywriting itu adalah tulisan yang mempersuasi. Oke. Mempersuasi pembaca. Sementara kalau content writing adalah tulisan yang menginformasi baca. Jadi, kalau teman-teman di sini menulis copy nanti, teman-teman harus lihat, apakah tulisan kamu itu hanya jadi informasi ataukah tulisan kamu itu sudah mempersuasi pembaca. Karena kalau tulisan kamu hanya menginformasi, satunya kayak gini. Roti lembut yang lumer di mulut. Jadi, orang itu baca kayak, oh, yaudah, itu aja, lewat aja, teman-teman. Tapi nggak ada unsur-unsur yang mengajak orang. Sementara kalau kamu bilang dengan kata-kata aksi, kamu tambahkan kata nikmati aja. Kesannya udah beda, kan? Nikmati roti lembut yang lumer di mulut. Ini kan beda banget. Oke. Maka dari itu, kalau kita ngomongin copywriting, di sini kamu wajib menambahkan kata-kata aksi. Nah, kata-kata aksi itu ada banyak banget, teman-teman. Seperti kayak, Dapatkan, segera, nikmati, rasakan, miliki, maksimalkan, belilah, cobalah, datanglah, buktikan, temukan, hubungi, dan lain sebagainya. Karena kalau tanpa kata-kata aksi, ingat, teman-teman, itu hanya jadi informasi. Makanya dari itu, kalau teman-teman di sini ingin mempersuasi orang, silakan gunakan kata-kata aksi. Contoh lain, teman-teman, yang terbesar di kepala saya, ya. Jadi, daripada kamu hanya bilang, basar terbesar se-Turabaya, ini kan hanya jadi informasi, kan. Makanya dari itu, kalau kamu ingin membuatnya menjadi copywriting atau kalimat yang lebih persuasif, silakan ditambahkan kata-kata. Seperti, hadirilah se-Turabaya. Oke. Nah, dengan teman-teman di sini menambahkan kata-kata aksi, tentunya copywriting-mu akan lebih persuasif. Jadi, perlu diingat, silakan riset kata-kata aksi yang mana kata-kata tersebut adalah kata-kata yang sesuai dengan informasi atau pesan yang kamu ingin sampai. Ya. Yang kedua adalah, teman-teman di sini bisa menggunakan rima. Ya. Jadi, rima atau pengulangan bunyi adalah salah satu teknik yang sebenarnya nggak hanya dipakai di copywriting, tapi sering banget dipakai di pantun. Ya. Ya. Misalkan pantun, banyak ya, orang-orang kayak saya nonton TV itu ada pantun-pantunnya ya. Bahkan, apa, dulu saya nonton TV di Mata Naswa itu ada pantun-pantunnya untuk akhirnya ya. Di hitam putihnya, di Om Dendi juga ada ya. Apa, pantun terakhirnya ya. Kenapa? Merima, teman-teman. Karena dengan menggunakan rima, kalimatnya itu bisa lebih enak dilafalkan plus lebih persuasi. Oke. Contohnya, daripada teman-teman di sini bilang buat kesan bisnis semu makin keren dan pembeli makin mentah, sebenarnya secara informasi udah cakep sih. Kita udah tahu misi siapa yang harus sampaikan. Tapi kalau kamu menggunakan rima, kan lebih enak. Buat kesan bisnismu makin profesional dan pembelimu makin loyal. Kan enak ya. Ada hal-hal. Contoh lagi, butuh souvenir bagus yang pembuatannya tepat waktu, kalau kamu paham rima, kamu bisa gunakan seperti ini. Butuh souvenir bermutu yang pembuatannya tepat waktu, kan lebih enak. Pelafalannya gitu kan. Dan kita nggak ubah misis. Jadi, dengan menggunakan rima ini bisa lebih persuasi. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya, mas, gimana cara pakai rima? Teman-teman harus sering-sering riset gitu kan. Diksi teman-teman atau kosa kata pembeliannya harus luas. Sebagai contoh, kalau saya, biasanya teman-teman tinggal selesai aja website rima kata gitu. Nah, ini kan ada banyak nih. Teman-teman tinggal pilih aja kalian-teman mau pakai mana. Tapi kalau saya, teman-teman, saya biasanya menggunakan rima kata website ya. Untuk mencari, saya menggunakan yang ini. Akhirnya ya. Kunji JTS biasanya ya. Kunji JTS rima kata. Teman-teman misalkan mau cari apa? Katakanlah ini kan. Oke. Di sini saya ingin memainkan misalkan rima al gitu kan. Yaudah. Saya di sini biasanya akan riset gitu. Al. Terus saya baca-baca kata-kata apa sih yang muncul ya dengan berakhiran al gitu kan. Terus, yaudah saya riset dulu. Nah, kalau misalkan saya udah riset, saya di sini coba lihat gitu. Mana sih kosa kata yang sekiranya relevan dan bisa saya coba untuk saya gabungkan. Ya, agak hasil saya menemukan yang al. Semoga dari itu, sebagai copywriter, atau penulis copy, pengawasan kosa katanya itu harus luas. Karena itu wajib sih. Harus sering baca, teman-teman harus sering menulis. Dan baca itu nggak hanya baca sesuatu yang kamu sukai. Kamu juga bisa membaca sesuatu yang nggak kamu sukai. Gunanya apa? Agar kamu dapat pola-pola tertentu atau diksi-diksi baru yang bisa memudahkan kamu nanti menulis copy ke depannya. Oke. Nah, yang ketiga teman-teman, perlu diingat, semakin spesifik sebuah copy, itu semakin menarik. Contohnya, daripada teman-teman di sini pakai kata superlatif, kayak roti terlaris di Surabaya, itu kan kurang persuasif. Dalam arti, kalau misalkan teman-teman bilang kayak terlaris, terbaik, terampu, terbagus, orang itu kan udah gebal, teman-teman. Yang mana orang semua tahu bahwa kecap nomor satu. Ya, semua pasti bilang, oh, punya aku terbaik, punya aku terbagus, punya aku terlaris. Makanya dari itu, agar lebih persuasif, kamu di sini bisa lebih spesifik. Karena semakin spesifik, semakin menarik. Jadi, daripada kamu bilang terlaris, coba kamu jabarkan apa yang membuat kamu terlaris. Semakin contoh, roti ini terjual lebih dari 50 piece setiap baringan. Nah, ini kan kita nggak bilang kita terlaris. Tapi dengan kita menambahkan datanya, orang akan tahu bahwa ini kayaknya enak. Karena orang pikirnya, 50 piece setiap harinya. Banyak sih. Ini kayaknya enak nih. Jadi, kita nggak bilang kita terlaris, tapi kita menunjukkan datanya, sehingga orang punya persepsi sendiri atau pemirsa sendiri bahwa ini kayaknya enak. Jadi, itu contohnya semakin spesifik, semakin menarik. Sama halnya kayak gini. Daripada teman-teman bilang bahwa, oh, kue bolu ini enak banget. Coba kamu jabarkan. Apa yang membuat ini enak? Pada contoh, perpaduan bolu lembut, toklat belgia, dan potongan kacamete membuat bolu ini punya cita rasa yang kuning. Jadi, kita nggak bilang ini enak, tapi kita jabarkan, kita lebih spesifikan, kenapa bolu ini bisa dibuat enak. Maka dari itu, dalam teman-teman menulis kopi, itu teman-teman harus hidari kata-kata seperti kayak, mantap, maknyus, bagus, ampuh. Alih-alih teman-teman pakai kata-kata seperti itu, teman-teman bisa lebih spesifikin lagi. Apa yang membuat kamu enak? Apa yang membuat, bukan membuat kamu enak ya, apa yang, nanti konteksnya betul ya. Apa yang membuat copywritingmu ini bisa dibilang enak? Apa yang membuat kamu itu ngeklaim sesuatu? Sehingga, ya, kamu bisa, apa, menganggap bahwa, oh, produk saya ini bagus, produk saya ini laris, produk saya ini ampun. Apa yang membuat itu enak? Itu kamu harus spesifikan. Ya, karena semakin spesifik sebuah kopi, tentu nanti akan lebih benar. Ya, dan itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran buat teman-teman di sini. Kalau misalkan teman-teman suka dengan konten-konten di channel ini, silakan subscribe, teman-teman, dan aktifkan loncengnya agar kamu selamatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk meningkatkan offset bisnis. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang. Sampai jumpa di video selanjutnya.